Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian. Jodoh Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk peride dari tanggal 1 Mei sampai dengan 7 Mei 2023. Reading kali ini sipannya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian. Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu The Fool, terus Ace of Pentacles, The Chariot, The Hangman, Tujuh Pedang, Knight of Swords, King of Wands, Queen of Swords, dan temamu minggu ini kartunya Page of Pentacles. Oke, cukup menarik energinya. Oke, by the way di bawahnya ada kartu 7 tongkat nih, yang melambangkan perjuangan besar ya. Jadi, sepertinya beberapa dari kamu untuk minggu ini memang lagi sibuk untuk berjuang, Sagittarius. Jadi, kira-kira apa perjuanganmu kali ini? Ya, misalnya mungkin ada yang lagi berjuang untuk pindah kerja, berjuang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi memperjuangkan keuangan, memperjuangkan hubungan cinta dengan seseorang, dan sebagainya. Jadi, memang ada perjuangan besar yang masih kamu lanjutkan untuk minggu ini, untuk mengejar tujuanmu masing-masing. Ya, dan lihat di bawahnya ada kartu King of Pentacles. Jadi, bisa dikatakan, minggu ini memang ada perjuangan besar yang berkaitan dengan dunia materi, ya, pekerjaan, keuangan, dan keluarga, dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, terus di bawahnya ada kartu The Devil dan 5 tongkat. Jadi, jelas banget ya, akhir-akhir ini memang ada sebuah dilema batin, Sagittarius, yang telah kamu alami 5 tongkat. Dikarenakan apa? Dikarenakan hatimu itu lagi terperangkap banget di sini, The Devil, ya, lagi serba salah. Serba salah ketika menghadapi sebuah situasi, serba salah ketika ingin mengambil keputusan, ya, dan semuanya itu dikarenakan memang ada dilema batin yang telah kamu alami, ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini, Sagittarius. Oke, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn. Oke, jadi intinya sekali lagi ya, dengan kartu 7 tongkat, aku lihat minggu ini memang ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Page of Pentacles, yang melambangkan beberapa hal. Yang pertama, kartu ini melambangkan proses belajar, ya. Jadi, bisa dikatakan secara umum, sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi sibuk untuk belajar ulang, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada hal-hal tertentu yang belum kamu pahami, Sagittarius, yang perlu untuk digali lebih dalam, dipelajari lebih lanjut sebelum melangkah maju ke depan. Ya, jadi bagi kamu yang lagi punya target, disarankan minggu ini jangan buru-buru, ya. Gunakan waktu untuk belajar ulang semuanya, ya. Mempelajari skill baru, pengetahuan baru misalnya, ya. Mempelajari rencana yang telah kamu pikirkan, ya. Mempelajari keputusan yang ingin kamu ambil, dan sebagainya. Agar apa? Agar tidak salah langkah, ya. Bagi yang lain, kartu ini juga sebenarnya melambangkan kabar baik, ya. Berita positif. Jadi, sepertinya memang ada beberapa dari kalian tiba-tiba akan mendapatkan kabar baik untuk minggu ini. Ya, lumayan bagus energinya. Ya, jadi ada berita positif yang akan terjadi dalam minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu The Fool, Age of Pentacles, Tujuh Pedang, dan Knight of Swords. Oke, jadi ceritanya di awal minggu memang kalian itu lagi siap untuk memulai langkah baru, nih. Terobosan baru, The Fool, ya. Jadi, soalnya kartu ini kan melambangkan metode baru, cara-cara baru, ya. Jadi, mungkin ada cara baru yang akan kamu pergunakan untuk apa? Untuk mengejar target, terutama dalam segi pekerjaan dan keuangan, Age of Pentacles. Seperti apa? Misalnya mungkin menggunakan cara baru ketika bekerja, ketika mencari uang, ya. Menggunakan cara baru ketika menyelesaikan pekerjaan di kantor, dan sebagainya, ya. Oke, dan perlu diketahui, kartu Age of Pentacles juga sebenarnya melambangkan peluang baru, ya. Jadi, mungkin ada peluang baru yang akan bermunculan, Sagittarius, di awal minggu. Sesuai dengan tema utamamu tadi, kartunya Page of Pentacles. Kabar baik, berita positif. Jadi, mungkin ada berita positif yang akan kamu dapatkan, dikarenakan ada peluang baru, ya. Bagian lain mungkin di sini kan itu lagi sekedar mempelajari ulang rencanamu, keputusan yang akan kamu ambil sebelum menjalankan sebuah metode baru tadi, di awal minggu, ya. Oke, di bawahnya ada kartu Tujuh Pedang, dan Knight of Swords. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, sorry, mungkin beberapa dari kalian lagi sibuk dengan rencana nih, Tujuh Pedang. Mungkin lagi memikirkan strategi baru, rencana baru, ya. Sambil apa sambil mempergunakan intelek dan kecerdasanmu, Knight of Swords. Jadi, intinya kan itu akan berpikir lebih cerdas ketika mempersiapkan sebuah planning dan perencanaan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi, kira-kira rencana apa yang sedang kamu pikirkan, Sagittarius, di awal minggu nanti, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu, ada kartu The Chariot, The Hangman, King of Wands, dan Queen of Swords. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, atau dengan Libra, Gemini, dan Aquarius, ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu nanti, beberapa dari kalian sepertinya lagi butuh waktu untuk merevisi ulang rencanamu, The Chariot. Mungkin dikarenakan rencanamu itu pernah gagal, mungkin belum berhasil akhir-akhir nih, teman-teman, yang perlu untuk diatur ulang, direvisi ulang, diperbaiki ulang, gitu, ya. Jadi, bagi kamu yang lagi butuh, lagi ingin mengejar target, disarankan memang jangan buru-buru, atur kembali taktik strategimu sebelum melangkah maju ke depan. Sambil apa sambil mempergunakan kacamata yang berbeda, ya, The Hangman, ya. Jadi, perlu untuk menilai ulang rencanamu, ya, pergunakan perspektif yang berbeda ketika ingin mempersiapkan sebuah rencana dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, sesuai dengan tema utamamu tadi, kartunya Page of Pentacles, proses belajar. Jadi, mungkin ada sesuatu hal yang perlu kamu pelajari lebih dalam, ya, mungkin lagi mempelajari rencanamu sendiri, mempelajari langkah dan keputusan yang ingin kamu ambil ke depannya di akhir minggu, ya. Oke, di bawahnya ada kartu Queen of Swords dan King of Wands. Jadi, memang ada semangat tinggi untuk terus berusaha, mungkin lagi semangat tinggi untuk bekerja, mencari uang, ya, sambil apa sambil berpikir cerdas, si Ratu Pedang, ya. Jadi, intelek dan kecerdasanmu memang lagi lancar banget, sekitarius, di akhir minggu, si Ratu Pedang ini, ya. Jadi, kan itu mampu untuk selalu berpikir cerdas ketika ingin menyusun rencana, ketika ingin mengambil keputusan, ataupun sekedar untuk mengejar ambisimu kembali, si Raja Tongkat, ya, King of Wands. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar, ya. Oke. Oke, Sagittarius, kita lihat kartunya. Yang pertama ada 8 koin, terus 9 pedang, King of Swords, dan 5 pedang. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu, ya. Kartunya 8 koin dan 9 pedang. Jadi, sepertinya minggu ini kan itu lagi sibuk kerja keras, nih, banting tulang, gitu, ya, 8 koin, siap untuk lebih mengorbankan waktu dan tenagamu ke dalam usaha yang sedang kamu lakukan sekarang ini. Misalnya, mungkin lagi kerja keras di kantor, kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, ya, kerja keras untuk mencari uang, kerja keras untuk memperbaiki keuangan, dan sebagainya, ya. Jadi, intinya kan itu lagi siap untuk kerja keras, Sagittarius, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu 9 pedang. Jadi, hati-hati, sepertinya minggu ini memang ada yang lagi punya banyak pikiran, ya. Terlalu overthinking, gitu, ya, mikirnya terlalu berlebihan, sampai-sampai kurang tidur, kurang istirahat. Jadi, kalau bisa, perbanyak istirahat, ya, kalau bisa, selalu berpikiran positif. Soalnya, minggu ini kan itu lagi banyak pikiran, Sagittarius. Mungkin lagi memikirkan masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan sebagainya, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya Page of Pentacles, Proses Belajar. Jadi, minggu ini kan itu lagi butuh waktu untuk mempelajari ulang semuanya, ya. Ya, mempelajari ulang langkah dan strategimu, mempelajari ulang keputusan yang ingin kamu ambil, terutama yang berkaitan dengan bisnis, karir, dan keuangan untuk minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu King of Swords dan 5 pedang. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya minggu ini memang ada sebuah kesulitan yang masih akan terjadi dalam hubungan cinta, 5 pedang. Ya, kesulitan tersebut mungkin sudah kamu rasakan akhir-akhir ini, dan energinya itu masih terbawa ke dalam minggu ini, teman-teman. Ya, jadi usahakan untuk lebih bersabar. Ya, ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya, mungkin ada yang lagi kesulitan untuk mendekati dia, kesulitan untuk mengutarakan isi hatimu, mungkin kesulitan ketika menghadapi pasanganmu, dan sebagainya. Tenang saja, di sini ada si Raja Pedang nih. Jadi, artinya kalian itu mampu untuk selalu berpikir cerdas. Ya, pergunakan kecerdasanmu ketika menghadapi seseorang. Pergunakan kecerdasanmu ketika ingin menyelesaikan kesalahpahaman yang mungkin terjadi di antara kalian berdua nantinya. Ya, dan ingat tema utamamu, Page of Pentacles, Proses Belajar. Jadi, memang bisa dikatakan kalian itu lagi ingin mempelajari ulang semuanya. Ya, mungkin lagi mempelajari ulang karakter dan kepribadian seseorang. Mempelajari ulang rencanamu sendiri terhadap pasangan, dan sebagainya. Jadi, ada suatu hal yang belum kamu ketahui, yang perlu dipelajari lebih lanjut sebelum bergerak maju ke depan. Dan semuanya itu masih akan kamu perjuangkan kok, tujuh tongkat. Tidak ingin menyerah di tengah jalan sebelum berhasil dalam minggu ini, ya. Oke, teman-teman, sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.